Hai siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi temen-temen masih bersama channel saya Suhadi Soeklengbro pada kesempatan kali ini saya sedang memperbaiki ces aki sprayer ya ini ya ces aki sprayer ini yaitu kerusakannya itu mati total tidak bisa menyala sama sekali Oke teman-teman bagaimana untuk cara memperbaiki simak terus video saya ini dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman ya teman-teman terima kasih untuk subscribe-nya ya semoga Daniel saya bisa bermanfaat untuk sprayer ini kerusakannya itu kita cek dulu resistornya ya kita akan mengganti resistor Oke langsung kita bongkar saja ya teman-teman Oke ini ya teman-teman kita untuk biasanya itu kalau mati total ini sebelum mengganti IC ataupun mengganti yang lain kita cek dulu resistor yang ukurannya itu paling besar sendiri ya teman-teman ya ini ukuran yang paling besar sendiri yaitu dengan nilai 5 Mega 6 5,6 Mega ya teman-teman ya ini agak susah ini ya untuk resistor dengan nilai tersebut dengan nilai 5,6 Mega ini saya hanya punya dengan resistor ukuran 2 Mega 2 ya untuk resistor 5,6 Mega saya tidak punya nanti saya akan menggunakan trans resistor 2,2 Mega sebanyak 2x ditambah sama dengan resistor 1,2 Mega jadi 2 Mega 2 dikalikan 2 sama ditambah 1,2 nanti nilainya 5,6 Mega jadi bagaimana caranya simak terus ya teman-teman ini ini nanti sebagai pengganti ini nanti sebagai pengganti 5,6 Mega kita akan pasangkan resistor dengan di seri ya teman-teman jadi 2,2 Mega sebanyak 2 kali ditambah 1,2 Mega 1 itu biji ya ini nanti di seri jadi nilainya akan mendapatkan 5,6 Mega karena untuk jumlah itu ditambah karena di seri oke ya teman-teman ini sudah saya seri dan saya solder nanti kita akan pasang ini ya teman-teman semoga saja berhasil ya teman-teman jadi apabila teman-teman punya tes akis sprayer mati total itu yang pertama kita lakukan yaitu mengganti resistor dengan ukuran yang paling tinggi ya jadi kita cari ukuran yang paling tinggi di bagian dari IC ya ini IC asematik jadi dari elko yang ukuran 400 volt itu ya elko-elko yang besar itu ada menghubung ke IC dengan resistor yang paling tinggi ini 5,6 Mega menghubung saya tidak mempunyai resistor tersebut maka saya akan menggunakan 2,2 Mega sebanyak 2 dan 1,2 sebanyak 1 biji oke kita akan coba ya teman-teman semoga berhasil ya kalau lampu LED nya bisa menyala berarti sudah berhasil oke teman-teman ini berhasil ya teman-teman ini menyala lampunya berarti menandakan kalau chest akis sprayer ini sudah bisa kembali digunakan begitu teman-teman jadi kita cari resistor yang ukurannya paling tinggi sendiri lalu kita ganti ini nilainya 5,6 Mega kadang-kadang ada yang nilainya 1 Mega 1 Mega ke atas ya gitu ya teman-teman di bagian elko menuju ke IC oke kita coba lagi ini sudah saya rapikan sudah saya rakit kembali jadi cukup singkat saja ya teman-teman biar teman-teman bisa mengerti begitu teman-teman ini sudah berhasil menyala menandakan kalau chest ini sudah bisa berfungsi kembali oke teman-teman semoga tutorial saya ini bermanfaat dan bisa ketemu lagi di konten-konten selanjutnya teman-teman oke cukup sekian saja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih